Diperiksa di tempat aman, Lesti tak mau posisinya diketahui Rizky Bilar. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan tambahan hari ini di tempat aman. Pihak Lesti Kejora tidak ingin mengungkap lokasi keberadaannya saat ini. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan pihak Lesti tidak ingin keberadaannya saat ini diketahui oleh Rizky Bilar. Pokoknya sudah diperiksa di tempat saudari Lesti berada. Di tempat aman yang tidak ingin disebutkan, karena takut diketahui Rizky. Kata Zulpan saat dihubungi detik kom, Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022. Lesti Kejora sedianya menjalani pemeriksaan tambahan di Polres Metro Jakarta Selatan siang tadi. Namun Lesti tidak kunjung datang hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi lalu bersikap proaktif dengan mendatangi tempat Lesti Kejora. Pemeriksaan tambahan kepada pedangdut itu pun telah dilakukan sore tadi. Penyidik jemput bola karena lihat kondisinya yang habis luka-luka KDRT sehingga penyidik datang ke tempat yang bersangkutan, ucap Zulpan. Dalam pemeriksaan tambahan hari ini, Lesti kembali menegaskan tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya, Rizky Bilar. Kekerasan yang dilakukan Rizky telah dialami Lesti lebih dari satu kali. Dalam pemeriksaan itu, disampaikan juga keterangannya salah satu poin pentingnya itu kekerasan tidak terjadi satu kali ini saja. Terang Zulpan. Lesti pun kembali mengungkit soal pelemparan bola biliar yang pernah dilakukan Rizky Bilar. Lesti meyakinkan penyidik bahwa peristiwa itu pernah dilakukan suaminya. Penegasan Lesti hari ini juga sebagai jawabannya atas bantahan dari Rizky Bilar yang mengaku tidak pernah melempar bola biliar kepada Lesti Kejora. Terkait pelemparan bola biliar, memang benar pernah dicoba dilakukan oleh terlapor, ungkap Zulpan. Proses penyidikan kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan saat ini masih terus bergulir. Kasus itu kini telah naik ke tingkat penyidikan. Polisi telah menemukan adanya unsur pidana dari laporan Lesti. Penyidik ini tinggal menunggu keterangan dari Rizky Bilar selaku terlapor yang akan dijadwalkan pada Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022, pekan depan. Rizky Bilar membantah tuduhan KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Kuasa hukum menyebut tuduhan KDRT itu berlebihan. Oh, itu tidak, itu berlebihan, kata kuasa hukum Rizky Bilar, adek April, kepada wartawan di Polres Jaksel, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Rizky Bilar seharusnya diperiksa pada Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 kemarin. Pengacara menyampaikan, Rizky Bilar tidak dapat memenuhi panggilan polisi karena kondisi psikologisnya. Dia tidak bisa datang karena terganggu psikisnya dengan media sosial, karena menampilkan berita dengan narasi yang kurang baik yang dilakukan oleh para media, katanya. Pengakuan Lesti ini juga dibantah oleh pengacara lainnya, Surya Dharma Simbolon. Menurut Surya, Rizky Bilar tak melemparkan bola biliar, tetapi hanya menggeretak. Itu tidak dilemparkan, tapi mau dilemparkan seperti menggeretak. Itu sudah disampaikan Bilar tadi, tuturnya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.